Assalamualaikum teman-teman model baju ini bagus ya cocok kalau untuk lebaran yuk kita coba untuk buat polanya pakai cara yang simple aja untuk contoh ukurannya disini aku pakai size XL jika kalian ukurannya sama tinggal ikutin aja sama seperti yang aku buat tapi kalau beda kalian bisa ukur sendiri tutorial ukur ada di video aku sebelumnya disini aku pakai pola yang klasik ya yang pertama itu turun 2 cm kemudian kita ambil pipul 38 cm kemudian kita bagi 2 langsung yaitu 19 cm kemudian panjang baju 40 cm kemudian dari yang 38 cm tadi kita turunkan 17 cm tinggi panggul tinggal kita garis ke samping kalau tutorialku kali ini terlalu cepat kalian bisa tonton video lambatnya di video aku yang sebelumnya sudah banyak banget aku buat tutorial pola dasar pola gamis dan lain-lain kalian bisa cek lewat playlist kalian bisa lihat dari playlist yang judulnya pola disitu semua isinya pola semua untuk tutorial jahit semuanya ada di cara jahit pokoknya sudah aku kelompokkan masing-masing kalian tinggal pilih mau tutorial apa semoga sudah lengkap ya video aku yang sebelumnya dan untuk khususnya ketiak untuk agar enak dipakai saya juga sudah pernah buat videonya kalian juga bisa tonton disana secara detail secara mudah dipahami kalau kali ini aku hanya contohkan aja cara aku step stepnya kira-kira aku seperti ini cara membuat polanya tentunya kalian tidak perlu khawatir karena nanti setelah aku selesai membuat pola ini akan aku cantumkan juga ukuran-ukurannya sehingga kalian bisa screenshot aja dan karena bagian depan itu mau kita pecah jadi polanya kita harus buat satu muka nah pertama kita gunting aja bagian tengah dan kita mulai dari kanan dulu dari garis dada ini turun 3 cm kemudian kita gunting kita mau pecah dengan cara yang simpel aja tidak pakai rumus-rumusan langsung kita tempel ke kertas yang lebih besar langsung kita jiplak aja seperti ini kemudian kita balik kita titikan kemudian diluruskan tara simpel kan selanjutnya tinggal kita gunting aja setelah itu kita lihat penampilannya jadi seperti ini lanjut ke pola bagian kiri ukur dari panggul ke bawah kita bagi 2 setelah kita bagi 2 naikkan 7 dan caranya masih sama persis kayak yang tadi tinggal kita jiplak kemudian kita titik dan kita balik kemudian kita gunting dan sekarang pola kita sudah jadi terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siin lihat